oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel saya di kesempatan video saya kali ini saya akan sering lagi dan mudah-mudahan pada sharing saya kali ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya jadi untuk tanam sawit ini tidak bisa sembarangan tidak bisa asal-asalan dan seperti ini ya akibatnya jika kita tanam sawit tidak didasari dengan pengetahuan dan akhirnya sawitnya seperti ini tidak ada hasilnya sama sekali ini ya kalaupun ada tidak seberapa buahnya sangat kecil-kecil sekali jadi untuk rekan-rekan semua bisa menjadi pembelajaran bahwa tanam sawit ini bukan hanya masalah panen lalu kita mendapatkan uang ya tapi juga harus diperhatikan cara perawatan, pemupukan dan bagaimana untuk membuat perkebunan kelapa sawit yang sudah kita tanam agar performa buahnya performa dari pokok sawitnya dalam keadaan baik ya jadi tidak seperti ini ini kekurangan pupuk kurangnya perawatan dan masih banyak tanaman kayu yang tidak diperbolehkan di perkebunannya ya seperti kayu liar seperti ini seharusnya tidak boleh itu akan mengganggu dari sawitnya jadi untuk rekan-rekan barangkali yang ada niatan tanam sawit ini sudah harus jauh-jauh hari sudah harus punya rencana bagaimana membuat pertumbuhan dari pokok sawit yang sudah kita tanam menjadi performa yang bisa diharapkan ya kalau seperti ini kalau sudah seperti ini ini apa yang mau diharapkan untuk membuatnya pokok sawit ini untuk kembali pada tingkat normal sudah sangat berat sekali ya karena rekan-rekan bisa lihat dari perawakan fisik pohon sawitnya sudah terlihat sangat cengking sekali sudah sangat memprihatinkan sekali jadi untuk pertolongan sawit seperti ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk mengembalikan pada performa yang baik tentunya membutuhkan waktu lama setara dengan kita menunggu dari awal penanaman artinya jika kita hendak memperbaiki sawit seperti ini sama saja kita memulai tanam bibit baru ya rekan-rekan tinggal pilih mau tanam bibit baru ataupun menyelamatkan dari pokok sawit yang sudah seperti ini jadi kalau rekomendasi dari saya ini lebih baik kita bunuh kita tumbang kita sekusi ganti dengan bibit yang baru ya daripada memperbaiki sawit yang sudah seperti ini ini untuk diameter pokok sawitnya buahnya sangat kecil sekali ya rekan-rekan bisa perhatikan dan sejauh ini saya tidak melihat buahnya nah itu ada buahnya ya buahnya sangat jarang sekali kalaupun ada sangat kecil ini ya buahnya ya bisa diperhatikan ya ini berhubung keadaannya mendung jadi tidak terlalu terlihat dari isi buahnya sangat kecil-kecil sekali ya jadi buahnya sangat mini sekali jadi mudah-mudahan dari rekan-rekan setelah melihat tayangan ini menjadi motivasi ya agar lebih memperhatikan dari pokok sawit yang sudah kita tenam jadi dimulai dari masa pertumbuhan kita membantu dengan pengupukan yang rutin dan perawatan buang kayu-kayu yang tidak diperlukan di perkebunan itu akan menghambat pertumbuhannya jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan setiap perkembangan dari sawit yang sudah kita tanam ya intinya sawit ini tidak bisa asal-asalan jangan berpikir untuk panen hasilnya saja tanpa memikirkan untuk perawatan dan mempukannya ya jika kita hanya mengambil hasilnya saat-saat saja tanpa memikirkan cara pemupukan dan perawatannya ya ujung-ujungnya akan seperti ini jadi sawit ini pada intinya bagaimana kita memperlakukannya sawit juga akan berbakti ya kepada tuanya jika kita perlakukan dengan baik akan ada hasil yang kita dapatkan jika kita hanya memanfaatkan dan mengambil hasilnya saat-saat saja apa yang dibutuhkan dari sawitnya ujung-ujungnya akan seperti ini ya oke cukup sampai disini video yang bisa saya berikan niat saya sharing niat saya untuk memperlihatkan rekan-rekan supaya menjadi pengetahuan dan pengalaman ya untuk sawit ini tidak bisa main-main harus kita perhatikan semuanya agar nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari jadi kalau sudah seperti ini sangat sulit diselamatkan sangat berat diselamatkan membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk memulihkan dari pokok sawitnya jika sudah seperti ini ya oke cukup sampai disini video yang bisa saya berikan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya dalam video saya dalam sharing saya ada kata-kata yang kurang pantas ada yang kata-kata yang kurang benar saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih yang sudah sempatkan hadir sempatkan mampir di channel youtube saya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati